TANJUNG EMAS SEMARANG Pada Rabu 20 Oktober 2021 Dalam pelepasan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Blora Haji Arief Rohman SIP MSI Dengan Dandim 0721 Blora, Kapolres Blora, dan Wakil Ketua DPRD Blora Pada upacara tersebut, Pangdam Diponegoro juga melakukan pengecekan kesiapan pasukan Satgas Pantas Selanjutnya, Pangdam memberikan pengarahan kepada para prajurit yang akan bertugas di perbatasan Pangdam menjelaskan bahwa pemberangkatan Satgas Pantas UNIF 410 Alugoro Dalam rangka penugasan pengamanan wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini Terkait kesiapan, Pangdam mengungkapkan bahwa kesiapan dari Satgas dinilai sudah bagus Sebelum pemberangkatan, pihaknya pun telah melakukan pengecekan terakhir Majen TNI Rudianto juga memohon dukungan dan doa restu kepada masyarakat Agar Satgas dapat melaksanakan tugas dengan baik Ini kami memberangkatkan batalan 410 Alugoro Dalam rangka penugasan PAM perbatasan wilayah selatan Indonesia Papua Nugini Kita siapkan kurang lebih 450 orang Tergelar di sektor selatan Semoga bisa memberikan rasa aman Kepada seluruh masyarakat Dan bisa memberikan pelayanan khususnya di perbatasan Saya pikir persiapan kita sudah bagus Dan hari ini kita cek terakhir dan kita berangkatkan Insya Allah dalam pemberangkatan terlebih satu minggu Nanti akan diperkasi di Papua Dan langsung tergelar di wilayah selatan Sampir itu saya mohon dukungan dan doa restu kepada seluruh masyarakat Agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sebaik-baiknya Dalam rangka mempertahankan dan mengamankan Indonesia di visi timur dan si selatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isin cedera ada berapa personel yang diberangkatkan gitu Sudah saya sampaikan tadi mas Ada 450 orang Cedera ini menggantikan satuan terdahulu atau ini yang pertama? Menggantikan persiapan terdahulu Ini sudah rutin Jadi perbatasan kita juga ada Perbatasan di Papua dan Papanyuk ini Kemudian Timor Leste dengan Indonesia Kemudian ada di wilayah Kalimantan Jadi ini sudah rutin Saya pikir ini program-program rutin dari Papua ini Dalam rangka pengamanan perbatasan Sekedar diketahui Rencananya Setelah dilakukan upacara dan pengarahan dari Pangdam Kepada Satgas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Pasukan akan naik ke KRI Teluk Bintuni Untuk menuju ke daerah penugasan di wilayah Papua Tepatnya di Kabupaten Boven di Goel, Sektor Selatan Tim Liputan melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati